Maksud dan tujuan kegiatan hari ini diselenggarakan adalah dalam rangka acara silaturahmi untuk menyapa ibu-ibu bayangkari di seluruh Indonesia. Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan normal baru. Kita tetap harus memakai protokol. Selama masa pandemi COVID-19 ini, bayangkari dan yayasan kemala bayangkari di seluruh Indonesia terus berperan serta memberikan bantuan APD bagi tenaga kesehatan, sembako, masker, dan suplemen kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Peran kita yang utama sebagai istri adalah mensupport suami. Selalu ingatkan suami, protokol kesehatan. Saya juga mengingatkan penggunaan media sosial secara bijaksana dan dewasa. Jaga nama baik suami, diri, dan institusi Polri. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya yang sangat besar dan setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan, baik medis maupun para medis di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polri yang telah luar biasa membantu kami menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan bayangkari dan yayasan kemala bayangkari sehingga sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan tetap berlanjut dengan menggunakan kemudahan teknologi ini. Salam kepada semua pengurus, kepada semua bayangkari di wilayah, tetap sehat, tetap semangat, tetap dukung suami-suami kita untuk memberikan kinerja terbaik.